Ada seorang ibu di Berbes, Jawa Tengah, di usia yang masih sekitar 35 tahunan Tega menyakiti lah, kita sebut menyakiti tiga orang anak Yang bahkan satu anaknya meninggal dalam peristiwa itu Cuman kita tidak bisa melihat hanya dari aspek hukumnya saja nih Mbak Rati Ada sesuatu di luar itu yang perlu kita gali juga Mbak Rati Nah ini kalau Mbak Rati sebagai psikolog, bagaimana melihat kasus ini dari sisi psikologisnya Mbak Rati? Iya, jadi gini kalau dalam kaitannya hukum ya Itu kan memang kita harus sungguh-sungguh menyerahkan kepada yang berwajib Terus disini sejauh yang saya memantau Jadi semalam saya dikabari oleh seorang teman, wartawan juga Kemudian ditanya-tanya gitu, aduh saya benar-benar kaget sungguh ya waktu lihat Tapi gini, ini kan pihak kepolisian ada psikolog-psikolog klinis juga ya Psikolog kepolisian, psikolog klinis yang melakukan pemeriksaan tentang kondisi psikologis dari yang bersangkutan Kita baik menunggu pemeriksaan psikiatri dan psikologi klinisnya dulu dari kepolisian Jadi saya juga, etikanya demikian saya juga nggak berani gitu ya Ngelangkahi nanti takut kualat deh saya gitu Tetapi, membaca profil yang bisa saya gali dari pemberitaan Itu saya tuh justru melihat adanya faktor keputusasaan Tanda yang bersangkutan ya Dan kemarahan juga yang intens sekali Jadi kalau disebutkan depresi, saya juga ragu-ragu ini depresi beneran atau nggak ya gitu Apakah betul ada gangguan jiwa? Saya ragu-ragu nggak Kenapa? Karena yang bersangkutan kan tegas sekali bilang Saya tidak gila kok, saya nggak gila kok Bahkan di hari sebelumnya kan waktu dia beli pisau itu ditanya sama tetangga Dia bilang, oh saya mau belah ayam gitu Artinya kan yang bersangkutan itu sadar melakukannya Terus pertanyaannya nanti perlu diinvestigasi betul Dia itu sadar nggak bahwa yang dia lakukan itu penggorokan itu terhadap anaknya bukan ayam Nah kalau membaca berita, dia sadar Jadi dia tahu bahwa itu bukan ayam, itu adalah alasan alibi yang dia gunakan Jadi gangguan jiwa saya nggak yakin Tapi kalau ada masalah stres yang intens, keputusasaan, kemarahan, rasa frustrasi, itu tampak Medcom.id, a part of media group network Serius? Diaduk kayaknya ya Oh perlu luar beri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebantikan perkayu ini dihentikan dihentikan